Persiapan serius terus dilakukan oleh tim sepak bola Pobda Pati dalam rangka kompetisi di pekan olahraga pelajar daerah tingkat karisinan pati yang dilaksanakan Senin hingga Rabu mendatang di Kabupaten Blora. Head coach kesebelasan Pobda Pati Eko Yulianto mengungkapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan latihan maupun uji coba diharapkan mampu menambah pengalaman dan jam terbang pemain. Ditemui saat melaksanakan uji coba dengan Akademi Persib Cabang Pati Sabtu sore di lapangan Kostin SMP Negeri 6 Pati, uji coba kali ini merupakan kegiatan terakhir. Pemain akan istirahat sampai pelaksanaan kegiatan. Ya, sore hari ini adalah persiapan terakhir sebelum kita berangkat ke event yang resmi yaitu Pobda di Kabupaten Blora, dimana kita nanti bermain di lapangan Jepun. Untuk kesepatuan kita sudah fix hingga nanti dalam materi permainan untuk susunan pemain di area. Sementara itu, owner Akademi Persib Cabang Pati Dwi Aryanto mengungkapkan, dengan latihan bersama ini selain untuk menambah pengalaman, juga menjalin silaturahmi serta wawasan masing-masing pemain. Untuk kegiatan hari ini adalah latihan bareng ya, dari Akademi Persib sama tim Pobda Kabupaten Pati, jadi supaya anak-anak bisa saling silaturahmi dan juga bisa menguji keterampilan usai latihan. Dalam kesempatan ini, Dwi Aryanto juga memberikan motivasi kepada pemain Pobda Pati untuk bersemangat dalam mengarungi kompetisi yang akan dijalani. Apalagi kesebelasan Pobda Pati mendapatkan bye sehingga langsung lolos ke semifinal. Dan menunggu pemenang antara kesebelasan Pobda Semarang versus Kudus yang akan dilaksanakan besok selasa di lapangan sepak bola Jepun Plora.